oke balik lagi di channel ini ya ini video lanjutan video sebelumnya dan kali ini saya mau masak tumis toge aduh ngeditnya sambil ngencas-ngencas juga nih oke ini bahan-bahannya gampang banget, super gampang ya bawang putih, bawang merah cabai diiris tipis daun bawang dan juga tomat diiris tipis ya ini jumlahnya tergantung toge yang mau kalian masak ya banyaknya berapa ya, jadi disesuaikan aja ya oke disini saya sudah cuci bersih toge dan saya mau tambahkan juga buncis disini ya kenapa saya tambahkan buncis? ya karena adanya buncis, kalian mau tambah tahu atau mau tambah tempe boleh bebas ya lanjut juga disini ada saus tiram atau oyster sauce lalu juga ada garam himalaya pastinya juga nanti ada totole dong ini, saya suka banget totole ya dan juga untuk menumisnya nanti kita juga perlu minyak minyak apa aja ya cuma disini saya pakai olive oil ya oke di wajan yang sudah dipanaskan kita boleh tuangkan secukupnya aja minyak sayur kek minyak biji bunga matahari kek olive oil apa aja boleh bebas ya minyaknya ya asal jangan minyak oke disini saya mau tumis bawang putihnya dulu sampai agak harum saya suka banget wangi bawang putih kalian gimana? oke dan setelah itu nanti kita masukkan juga ya kita masukkan juga si bawang merah yang sudah kita iris tipis ini juga dengan si cabai merah yang sudah kita iris-iris tipis juga pastinya kita akan tumis sampai agak layu ya nah kalau sudah harum dan juga dia layu sekarang kita boleh masukkan sayurannya teman-teman boleh tambahkan apa aja sebagai pelengkap untuk tumis toge-nya tempe, tahu atau kalau orang India bisa pakai panir ya kayak kejunya orang India atau pakai dengan ikan asin, ikan teri apa aja bebas ya tapi karena saya punyanya cuman buncis jadi saya tambahkan buncis supaya ada warnanya cantik ya kemudian disini saya tambahkan juga saus tiram atau oyster sauce sebanyak 1 sendok makan lah ya kurang lebih ya tambahkan juga penyedap rasa apa aja yang kalian suka atau kalian gak mau pakai penyedap rasa bisa diganti gula pasir secukupnya ini saya juga tambahkan garam Himalaya secukupnya jangan lupa tadi ada oyster sauce dan sudah ada penyedap rasa otomatis harus hati-hati kalau numpain garam karena mereka sudah agak asin pastinya ya dan kemudian ini kita aduk semuanya sampai rata ya tumis-tumis dulu sampai rata semua ya detik-detik menuju kelaparannya ini kita boleh masukkan sisanya seperti daun bawang dan juga tomat yang sudah kita iris-iris kita kembali aduk lalu di penghujung penyelesaian tumis-tumis ini kita boleh tambahkan air sedikit aja kayak kurang lebih 2-3 sendok makan udah gitu aja terus kita aduk-aduk lagi ya ini sampai dia teksturnya bebas ya mau crunchy mau lemes bebas atur aja saya mau tutup sebentar aja ya sebentar aja tidak boleh pakai lama-lama nanti dia jadi gak crunchy lagi ya dan ini saya kemudian tambahkan gula pasir sedikit entah kenapa tapi saya suka menambahkan gula pasir juga di setiap masakan saya ya yes ini dia momen yang paling saya tunggu dari semua masakan-masakan yang saya buat momen paling menyenangkan ya ini menata makanan di atas piring membuat mata itu lapar perut lapar mulut tak tahan ya kan semua mau saya taruh di dalam satu piring ya dengan nasi yang panas yang baru mateng gitu aduh nikmat Tuhan mana lagi yang mau kamu dustakan coba ya hidup tuh gak boleh ngeluh ya kita mau makan ikan asin aja harus bersyukur kita makan mie instan sekalipun bersyukur aja eh malah saya masih nambahin ayam goreng lagi ujung-ujungnya sebenernya pada saat saya makan ini ya ayam gorengnya cuma kemakan setengah itulah orang serakah ya makanya ini pelajarannya buat kita semua ya kalau sudah ada lauk yang sekiranya cukup jangan ditambah-tambah lagi ya dinikmati saja apa yang ada ya oke ini saya mau menikmati kekerencian dari si jamur ya kan saya mau cocok ke sambal mangga uh lala mangga ya kan terus saya mau ciduk sedikit itu si tumis toge saya campur ke nasi panas ya kan uh kita hap pemirsa yang buniman ya kan hmm kenapa saya harus makan ayam ya tapi ya sudah lah di di apa namanya disyukuri semuanya ya oke kalau gitu teman-teman ini terima kasih banget sudah menonton video dari yang sebelumnya dan sampai video yang ini lanjutan part 2 nya nanti saya mau masak apa lagi saya juga belum tahu karena tergantung mood saya saya mau masak apa ya kayaknya sih rawon bukan rawon apa namanya tongseng kayaknya sih saya mau makan antara tongseng ayam atau tongseng sapi ya dan kita lihat aja kalau saya rajin saya mau bikin kalau enggak ya saya goreng telur aja oke deh terima kasih ya sudah menyaksikan silahkan dicoba di rumah dan jangan lupa kalian pastikan tetap menjaga jarak tetap menjaga kebersihan pakai masker ya dan tetap bahagia selalu tersenyum selalu ya karena hidup itu pada dasarnya adalah indah sekali ya terima kasih selamat menikmati